Kau keterlaluan Aswatama, belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Duryudhana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa Rahwana. Kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Di manakah Krishna ketika Aswatama melakukan pembandaian terhadap putra-putra para Pandawa? Bukankah Drupadi adalah sahabat dekat Basudewa Krishna? Lalu, mengapa para putranya tidak diselamatkan dan memilih Parikesit Putra Abhimanyu sebagai pihak Pandawa yang diselamatkan di Rahim Utari dari serangan Pramastra Aswatama? Kau tidak takut pada kematian kan Aswatama? Aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku menguntukmu akan hidup dalam waktu yang lama. Dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusu. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu Aswatama. Kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu. Tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kegelapan. Kau akan hidup dalam kebodohan. Kau akan tetap bernapas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat dari berbagai sudut pandang versi Mahabharata dan beberapa opini terpopuler. Selain itu, kita juga akan mengkaji jawaban dari versi asli kitab Mahabharata Karangan Maharshiwiyasa. Mengapa hanya parikesit yang diselamatkan Basudewa Krishna? Aku Basudewa Krishna menghidupkan kembali kandungan dari utari. Kembali hidup setelah kematian sebelumnya, disebut dengan duijah. Ini adalah prosesi pemurnian. Hari ini anak dari Abimanyu telah mati dalam kandungan ibunya. Karena itulah, dia telah disucikan. Oleh karena itu, anak ini akan dikenal dengan nama Parikesit. Pratiwinda, Sutta Soma, Sutta Karma, Satanika, dan Sutta Sena adalah lima putra terupadi yang disebut sebagai Upapan Dawa. Sebagai calon pewaris tahta Astinapura menggantikan Yudhistira Kelak. Namun, sayangnya tak satupun dari mereka yang selamat. Mereka justru tewas ketika peperangan telah berakhir. Ketika semuanya sibuk merayakan kemenangan dan persiapan penobatan Yudhistira, Aswatama menyelinap melakukan pembantaian terhadap para putra terupadi. Malam itu, Aswatama juga berhasil membunuh Dresta Jumna, kakak terupadi. Temanku Aswatama! Duryodhana temanku, kau tidak boleh mati. Perintahkan saja aku. Jika aku bisa melakukannya, maka aku rela menukar tubuhku ini denganmu temanku. Akanku biarkan jiwaku pergi dari tubuhku. Kecuali aku telah mendengar kematian para Pandawa. Berikan aku kebahagiaan dengan kematian para Pandawa itu teman. Kau telah mengutuk anak-anakku selama ini. Jika kau mengalami penderitaan yang sama yang sedang ku alami dengan kematian anak-anakmu, barulah kau akan mengerti penderitaan ini. Pandawa ingin membalas kejahatan Aswatama ini. Permata sakti dikeningnya membuat Aswatama sulit dikalahkan. Hingga antara Arjuna dan Aswatama menggunakan senjata pemusnah masal yang bernama Brahmastra. Saking berbahayanya senjata ini, betapa besar dampak kehancuran yang akan ditimbulkan, Krishna turun tangan memperingatkan mereka. Arjuna menarik kembali senjatanya, tetapi Aswatama menyerang rahim utari yang sedang mengandung parikesit hasil perkawinannya dengan Abhimanyu. Masa depan Pandawa adalah masa depan dunia ini dan aku tidak akan membiarkannya musnah. Tenanglah Subhadra, aku telah memberitahu Drupadi bahwa untuk menyempurnakan reformasi akan ada penghancuran yang menyeluruh. Tetapi sampai berakhirnya waktu itu sendiri, masa depan tidak boleh dimusnahkan Subhadra. Tidak boleh. Untuk menjawab pertanyaan, mengapa Krishna memilih parikesit bukan Putra Pandawa yang terlahir dari Rahim Drupadi? Coba kita simak jawaban dari Dewi Madri berikut ini. Madri, kalau kita membunuh binatang tanpa ada alasan, itu bukan hal yang benar. Para kesatria sudah biasa membunuh binatang, tapi mungkin kau tidak akan mengerti itu. Bukankah kau terlahir dari suku Yadawa? Dan suku Yadawa adalah para penggembalah. Benar kan? Memang, Kunti bukanlah anak Raja Kunti Boja. Dia adalah seorang gadis dari suku Yadawa. Bangsa Yadawa, aslinya keturunan Yadu, putra sulung Raja Hastina yang bernama Yayati. Karena tidak menuruti permintaan ayahnya, Yadu diusir dan membuat kerajaan sendiri. Sedangkan adiknya yang bernama Kuru, jadi Raja penerus Yayati karena mengikuti kehendak ayahnya. Salah satu putri Yadawa Surasena bernama Prita, hamil di luar nikah oleh Dewa Matahari dan diberikan ke sahabat Surasena bernama Kunti Boja. Lalu, namanya diganti menjadi Kunti. Siapa sangka, nantinya Pangeran Pandu dari Hastina akan memenangkan sayem barak Kunti ini? Dari sini, jelas kemana Krishna Putra Wasudewa, saudari kandung Prita harus berpihak. Pandawa adalah 50% Yadawa dari darah ibunya, yaitu Kunti. Ketika Arjuna sampai di dua rakah, Krishna menyarankan Arjuna menculik Subhadra untuk dijadikan istri. Ini adalah peluang menyatukan kembali dua klan. Maka keturunan Yadawa melalui Subhadra naik tahta dan strategi Basudewa Krishna pun berhasil. Jadi, sebenarnya Parikesit Putra Abhimanyu 75% darah Yadawa, hanya 25% darah Kuru dari Arjuna. Jadi, keinginan Sakuni untuk menobatkan anak adik kandungnya naik tahta adalah hal wajar. Itu sama saja dengan keinginan Krishna yang menginginkan keturunan Subhadra naik tahta. Sedangkan dalam versi asli, Kitab Mahabharata Karangan Maharshiwiyasa, Upapandawa atau Kelima Putra Pandawa adalah penjelmaan para dewa yang dikutuk oleh resi Wiswamitra. Sama seperti Abhimanyu, mereka ditakdirkan hidup sementara di bumi dan kembali ke tempat tinggalnya setelah menjelma menjadi manusia sebagai cucu pandu dalam waktu yang singkat. Penjelasan ini terdapat dalam Markendia Purana ketika resi Jaimini bertanya tentang kisah Upapandawa. Adapun Parikesit, dia dilahirkan untuk memerintah seluruh Aryabharata. Dia diberkati oleh para dewa yang berjanji kepada Dewa Chandra bahwa klan Abhimanyu akan berkembang. Akhirnya, Krishna sendiri menyatakan pemerintahan Parikesit di bumi selama 60 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!